Kerajaan Makhluk Astral Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. 1. Kerajaan Gaipu Lomas Indramayu memiliki kerajaan gaip yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan, jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa. Namun bagi orang yang memiliki penglihatan khusus, maka ia akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Kerajaan gaip ini dipercaya dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti, bernama Radenwerdinata. Ia didampingi oleh Mahapati tersohor bernama Mahapati Jongkara yang dibantu oleh Panglima Perang yang diberi gelar kalas renggi. Dalam legenda kesaktian Werdinata pernah terbuktikan ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu Radenwerdinata perang melawan Radenweralodra dan pembantunya Kitingkil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Tak terima raja yang menguasai hutan menantang Weralodra untuk bertarung selama 11 bulan, dengan bantuan raja gaip dari kerajaan lain bernama Kalarengking, akhirnya mereka berdua berdamai dengan syarat Weralodra harus menikahi putri dari raja Werdinata. Hingga saat ini, kerajaan gaip Pulau Mas diakini masih ada dan tetap dipimpin oleh raja Werdinata. 2. Kerajaan Pangeran Agung Borneo Di kawasan hutan Kalimantan, di antara pohon-pohon tua berpostur raksasa, kini menjadi pusat dari kerajaan Jin. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas, hingga memakan separuh lebih daratan pulau Borneo ini. Gaung kebesaran raja di masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini, jauh lebih populer dibanding presiden di Indonesia di alam manusia. Manusia juga tidak ada yang tahu persis, berapa usia dari kerajaan Pangeran Agung Borneo. Namun sudah ada jauh sebelum Kalimantan dihuni bangsa manusia. Anak Dayak pun menjalin persahabatan dengan makhluk gaib, dan hal itu bukanlah hal yang aneh dari suku pedalaman ini. Mereka punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil makhluk gaib. Mereka cukup menyebutkan beberapa kata ke arah batang pohon tua dan besar. Dan hanya dalam hitungan menit, dari dalam batang pohon raksasa itu keluar Jin dalam wujud sebaya anak manusia yang mengundangnya. 3. Kerajaan Gaib Alaspurwo Kerajaan ini dipercaya sebagai kerajaan Jin paling besar di daratan Indonesia. Alaspurwo sebenarnya adalah nama kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal oleh warga sangat angker karena kabarnya sering terjadi penampakan-penampakan makhluk takasat mata. Peristiwa-peristiwa ganjil lainnya di daerah ini, memunculkan berbagai cerita yang menyebutkan, di Alaspurwo terdapat dimensi lain. Di sana merupakan sebuah kerajaan Jin yang menjadi tempat berkumpulnya Jin dari seluruh dunia. Cerita ini bukan hasil gurauan semata. Legenda menyebutkan, jika kerajaan ini adalah kerajaan yang telah ada dari zaman kerajaan, di mana para raja-raja zaman dulu bersekutu dengan Jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Banyak pula cerita yang menyebutkan bahwa Alaspurwo merupakan pelarian bagi raja-raja yang tidak percaya pada agama. 4. Kerajaan Gaib Gunung Merapi Gunung Merapi, terkenal sebagai salah satu dari sepuluh gunung aktif paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya, ada yang mempercayai bahwa di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh makhluk astral yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan ini, juga dipercaya membantu Kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara Kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat Kerajaan Gaib ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut dengan daerah Pasar Bubrah. Selain itu, juga terdapat Gunung Wuto. Gunung Wuto adalah gunung yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Wuto dijaga oleh Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di gunungnya termasuk tanaman serta hewan. Selain itu, di Gunung Merapi juga terdapat banyak hutan yang dinilai angker oleh banyak pihak. Bahkan hutan-hutan tersebut kabarnya digunakan sebagai tempat mengembala hewan gaib. 5. Kerajaan Gaib Paloh Ada Kerajaan Gaib yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan, kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari Kerajaan Brunei dan Kerajaan Sambas. Salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas mengatakan, kerajaan ini kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara dan setelah dihampiri kerajaan yang sangat megah ini lantas menghilang. Begitu juga terdapat beberapa peristiwa ganjil di Sambas, Kalimantan Barat juga sering dikaitkan dengan Kerajaan Paloh. Banyak orang menyebutkan bahwa kerajaan ini dipercaya ada namun tidak nampak. 6. Kerajaan Gaib Padang 12 Padang 12 adalah kawasan di daerah Ketapang tepatnya Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Pesangruhan. Masyarakat di kerajaan-kerajaan ini adalah sebutan orang Bunian atau orang Kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh dan penuh misteri hanya berada di daerah kilometer 12 saja. Sama halnya dengan Kerajaan Paloh, Kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita mistis yang telah beredar. Banyak orang mengatakan bahwa penghuni kerajaan ini adalah makhluk astral, baik yang mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. Selain itu, cerita-cerita yang berkembang juga mengatakan bahwa orang Bunian atau orang Kebenaran ini memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. 7. Kerajaan Gaib Masalembo Perairan Masalembo berada di tengah-tengah Pulau Bawean, Kepulauan Tengah dan Kota Majeneh. Di tempat ini, sering terjadi pertemuan arus laut dengan angin kencang sehingga menimbulkan tekanan hebat yang keduanya menjadi penyebab angin tornado, badai ataupun fenomena hurikan. Di wilayah perairan ini, terkenal angker dan sudah menyebabkan banyak jatuh korban ribuan jiwa, setidaknya dua insiden kecelakaan tragis pertama terjadi pada tanggal 27 Januari 1981, yakni peristiwa tenggelamnya kapal Tampomas II dan kapal Laut Senopati Nusantara pada tanggal 29 Desember tahun 2006. Lalu setelah itu, menyusul kapal tenggelam lainnya pada tanggal 1 Januari tahun 2007, kecelakaan pesawat udara Adam Air 574. Kemudian hanya berselang beberapa bulan saja, terjadi lagi tenggelamnya kapal motor Fajar Mas di tanggal 27 Juli tahun 2007. Anehnya, berselang satu bulan lagi-lagi terjadi musibah pada kapal sumber awal tanggal 16 Agustus tahun 2007. Dan insiden yang terakhir terjadi pada kapal Tratai Prima di tanggal 11 Januari tahun 2009 masih berada di wilayah perairan yang sama, yakni Segitiga Mas Alembo. 8. Kerajaan Gaib Laut Selatan Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya adalah mitos yang hingga masa kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di Pantai Selatan ini. Dan yang paling populer adalah versi Ratu Nila Kendra. Disebutkan kerajaan Sultan ini adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Nila Kendra yang merupakan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Setelah kerajaan pajajaran takluk oleh Kesultanan Banten, ia tak mau mengikuti jejak suaminya untuk percaya kepada Tuhan dan memilih lari dan menceburkan diri ke laut. Namun karena berilmu tinggi, ia tak mati. Dan ia malah melakukan ritual mekso, yakni sebuah ritual yang mengubah diri menjadi mahluk gaib. Saat itu, Ratu Nila Kendra sedang mengandung dan kemudian melahirkan dua putri kembar yang bernama Nilamsari dan Nyiran Tamsari. Nyilamsari menguasai Pantai Selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyiroro Kidul, dan Nyiran Tamsari penguasa Pantai Utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Kabarnya telah banyak hal-hal mistis yang dikaitkan dengan Kerajaan Gaib Laut Selatan ini. Seperti pantangan menggunakan baju hijau di Pantai Selatan. Kemunculan Sang Ratu kerap ditemui di banyak tempat di Laut Selatan. Legenda juga menyebutkan tentang kesaktian para raja terdahulu yang didapatnya setelah menjadi budak bagi Ratu Laut Selatan. 9. Kerajaan Jin Laut Aceh Diceritakan pada suatu zaman, Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyiroro Kidul ingin memperluas kekuasaannya dengan ekspansi ke wilayah pantai yang ada di Provinsi Sumatera yaitu Aceh. Di lingkungan Istana Kerajaan Laut Selatan, mereka membahas rencana ekspansi itu dengan menyiapkan ribuan bala tentara. Semua pasukan sudah disiapkan untuk menggempur dan menaklukkan kerajaan yang dihuni oleh makhluk gaib di Pantai Aceh. Dengan bala tentaranya, disiapkan meluruk atau invasi ke kawasan Pantai Aceh. Pertempuran pun pecah, kedua kubu kerajaan makhluk halus terlibat peperangan yang dahsyat. Semua ilmu dikerahkan untuk saling perang. Tidak disangka, makhluk gaib penguasa Pantai Aceh ternyata bersekutu dengan Jin penguasa Laut Merah. Ribuan bala tentara Jin dari Laut Merah pun ikut berperang melawan pasukan dari Pantai Selatan. Setelah pertempuran terjadi antara pasukan Nyiroro Kidul melawan pasukan penguasa Laut Aceh, yang dibantu dengan tentara Jin Laut Merah, Ratu Pantai Selatan akhirnya mundur dari peperangan. Saat kembali ke istana, kemudian mereka mengatakan kepada semua para menteri dan jajarannya, suatu ketika pasukan Laut Selatan akan kembali menggempur kawasan itu lagi. Kerajaan gaib di Laut Selatan menjadi sangat disegani oleh kalangan bangsa Jin di dunia. Sebab pasukan Laut Merah adalah tentara perang elit dan dikenal dengan kekuatan yang dahsyat. Laut Selatan namanya semakin dikenal dan tersohor seantero dunia gaib dan termasuk dalam tiga kerajaan gaib terbesar di dunia. 10. Kerajaan Jin di Wendira Cerita tentang Wendira sudah banyak menghebohkan masyarakat Sulawesi. Bahkan pernah juga ditayangkan di TV nasional. Wendira dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan Jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara, di antara kota Palu dan Kabupaten Mutom, Sulawesi Tengah. Jika kamu mengunjungi tempat ini, kamu akan menemukan tugu berwarna kuning. Masyarakat sana percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Wendira. Cerita yang berkembang di sana menyebutkan jika pemimpin Wendira adalah raja yang memiliki tujuh paglima perang, yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon, banyak yang menganggap Wendira sebagai salah satu titik paling angkar di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wendira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Nama kota ini konon diambil dari kata Wendira yang bermakna air berwarna merah. Tetapi, sampai sekarang masyarakat sekitar lebih terbiasa menyebutnya Wendira. Itulah daftar kerajaan gaib yang ada dan keberadaannya sampai saat ini masih menjadi misteri. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan videonya. Terima kasih telah menonton!